Saudara tiba di Inggris Sabtu siang waktu setempat. Tim bulu tangkis Indonesia siap berlagak di All England 2021. Seusai mendarat, tim langsung melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum bisa berlatih. Usai menempuh perjalanan udara selama 20 jam, tim bulu tangkis Indonesia akhirnya tiba di Birmingham, Inggris Sabtu siang. Tim ini akan turun pada turnamen bergengsi All England, mulai 17 hingga 21 Maret. Setelah tiba di penginapan, Antoni Ginting dan kawan-kawan langsung melakukan tes usap. Ini merupakan bagian protokol kesehatan yang diterapkan panitia penyelenggara. Usai menjalani tes usap, anak-anak Cipayung akan diisolasi selama minimal 12 jam hingga hasil tes keluar. Mereka baru bisa berlatih pada Senin sesuai jadwal resmi yang telah dirilis. Untuk latihan ini belum ya, nanti hari Senin kita mulai latihan ya. Tapi itu besok memang, kita belum tahu protokol seperti apa di sini ya. Nanti lagi konfirmasi dulu karena hari ini di kamar kita terbatas, kita bergerak. Sudah naik ke kamar, sudah tidak bisa turun lagi. Pada All England 2021, Indonesia mengirimkan 7 wakil yang terdiri dari 3 ganda putra, 2 tunggal putra, dan masing-masing 1 wakil di sektor ganda putri dan ganda campuran. Sementara tunggal putra Tommy Sugiarto batal tampil karena alasan pribadi. PBSI menargetkan minimal 1 gelar juara pada turnamen ini. Tim Liputan, Kompas TV